Satu jurus, tapi mematikan itu saja. Ya, dari semua proses aku yang aku lakukan ternyata selama ini, yang kamu butuhkan hanya fokus. Ketika aku fokus, kau tahu confidence kau di mana, kau tahu takaran kau di mana, dan kau tahu bisa mengembanginya di mana. Satu aja, satu jurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue, Wendek Cakur, Dimity Artis. Dan kali ini gue dipaksa untuk menyambangi sebuah tempat, sebuah pulau yang sangat eksotis, untuk bertemu dengan seseorang juga yang otaknya sangat eksotis sekali, penuh kegilaan, penuh hal-hal tidak terduga, dan sebuah ketakutan paling mendalam ketika gue menyambangi orang ini adalah gue juga jadi ikutan gila. Sopli Singa, karena sosok ini menurut gue sudah menjadi perbincangan di antara ibu-ibu PKK, bisa kata dari sekitar Bali, karena sepak terjangnya di dunia seni, dan dia termasuk menurut gue, termasuk seniman yang bisa dibilang antara multi-telem sama serakah, karena semua diambil dari seni rupanya, terus seni geraknya, performa art, dan beberapa hal yang menurut gue, gue harus ketemu orang ini, gue harus ngobrol sama orang ini di miti artis. Dan sekarang kita ketemu sama Ichan Harem! Iji, Iji, Kawaii sugo ini, Kawaii sugo ini, Pak kabar Pak? Baik, Iji, mandi sekali Kak Ichan, Pak Ichan, positioning, harus menjadi orang yang cute, tapi tajam, ada makna yang pengen lo sampaikan dari situ? Enggak sih sebenarnya, itu hanya terlintas di kepala, dan keluar secara spontan, tapi tidak uhul. Oke, kalimat pertama yang keluar dari bibir beliau ini, Jangan beli yaulah, adek satu ini. Kan lo di Bali, kan harus beli yaul. Boleh! Lo adek, adek lo pengen dianggap muda, lo umur udah 30 aja pengen dianggap muda lo. Boleh! Boleh! Can, kita ngomongin sepak terjang lo di dunia seni. Sepak dan terjang, gila! Basic lo sebenarnya bukan orang seni. Orang seni? Karena seni itu adalah datang dari yang di atas. Tapi kalau kita ngomongin secara pendidikan, sama sekali tidak menyentuh rana sih itu kan? Tidak. Kalau misalnya pendidikan, sebenarnya tidak kesitu ya kan Bang? Tapi, sedikit-sedikit, kita memang diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi insan yang seni. Bener kan? Karena seni itu adalah dari dati diri kita, bukan diajarkan. tapi itulah ini. RUH! RUH! Nya terpanggil sendiri, ya kan Bang? Tapi kalau mau ngomong, kalau gue boleh tanya, lo kan kelahiran Aceh? Ya. Terus, lo memutuskan untuk kuliah di Jogja. Terus akhirnya, 4 tahun belakangan, terakhir lo menetap di Bali dan berproses, berkesenian, kesenian, dan apapun itu di Bali. Lebih enak di mana? Sebenarnya, ada medan juga ya? Ya. Kalau jujurnya, lebih enak untuk berproses kesenian aku, waktu di Jogja sih. Karena Jogja, atmosfera kan kayak gitu Bang. Kreatif, kompetisi, improve-nya bagus, saling kompetisi. Apa? Kompetisinya tuh, seperti satu sama lain tuh, pingin beda. Ya kan? Tapi tetap saling suka? Iya. Maksudnya, bedanya ini seperti, apa namanya, inovasi. Lebih saling inovat, saling inovat, menjadi inovator aku lah, yang membuat inovasi ini. Itu enaknya atmosfera di Jogja. Cuma, kalau di Medan, gak usah disebut tuh, memang, kotanya, ibaratnya, ada seni-seninya. Apalagi, tapi mungkin belum sampai ke, yang industrinya belum jalan gitu loh. Kalau di Bali, enaknya, industrinya udah, untuk berkesenian, udah patent lah. Udah ada lah lapangannya, ibaratnya kan karena sini, kota turis ya kan? Iya. Jadi, memang itulah yang dicari sama turis mungkin ya. Budaya, art, sama kayak gitu. Makanya, di Bali tuh, aku lebih, mungkin, stabil secara ekonomi. Nah, di Bali kita dapat, poin-poin itu. Di Jogja, kita, feedingnya, lebih ke knowledge. Aplikatifnya, di Bali. Dapat lah lobangnya di Bali, ibaratnya gitu. Tapi kalau kita, kita ngomongin flashback ke masa, masa-masa lu kecil. Ya, seperti lu awal bilang bahwa, seni itu udah ada di setiap manusia. Iya, iya. Bener itu. Nah, pengembangannya ketika lu di masa-masa kecil lu, apakah memang sudah terlihat lu arahnya akan lebih condong ke? Ya, iya. Memang, udah suka, suka gambar aku, ibaratnya memanipulasi teman, ya kan. Dulu aku, duduk di belakang, ya kan. Gambar-gambar Dragon Ball, ya kan. Terus, karena punya prioritas itulah aku, karena bisa, ngibur kawan aku, kayak nyari hati, apa, nyari hati jagoan-jagoan kelasnya, gambar-gambarin lah orang itu, gambarin Dragon Ball, buku-bukunya, ya kan. Jadi dapet prioritas, dapet perlindungan lah ibaratnya. Nah, disitulah aku, udah ngerti aku nih. Wah, dari gambar aku, ya udah, dapet prioritas duduk paling belakang, ya kan. Dan, terus, bisa ini juga, ngambil hati cewek lah, ya kan. Dulu kan kalau kita gambar-gambarnya, gambar-gambar mana, komik-komik, komik-komik cantik, bikin buku diari orang itu, ya kan. Ya, dari situ lah kan, kalian dapet, dapet, bukan kenalan, kayak inilah, disukain lah sama cewek-cewek. Dapet hati lah. Berarti lu dari kecil udah playboy, karena gambar? Kalau playboy, enggak juga. Soalnya, keberhasilan itu masih 60%, ya kan. Semua itu, takdir memang, kok 100% nya memang, dari, yang di atas tadi. itulah, kalian dan teman-teman. . . . Itulah tadi, misalnya, dari kecilnya, udah bisa, menggunakan, karyaku, untuk, menarik hati orang. Kalau untuk menghasilkan secara, finansial, sudah? Dari SMA. Mulai dari SMA? SMA. Karya pertama, yang menghasilkan uang? SMA. Apa? Kaligrafi. Kaligrafi. Iya, iya. Kaligrafi. Biasa dulu ada, kayak apa? Remas ya kan? Remaja Masjid. Oke. Pemilihan katanya oke sih. Iya kan? Bener-bener kan? Iya, iya. Nah, remas itu? Itulah dari festival, nya remas ini, yang di kampung aku. aku ngejual karyaku, ngekaligrafi. Itu, surat. Hehehe. 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 Suratnya, Anisa. Pa'angkihuma tobalakum min... Pa'angkihuma tobalakum min... Pa'angkihuma tobalakum minan nisai. Yang itu, yang empatnya, apa? Artiannya, yang boleh menikahi, dua, tiga, atau empat cewek sekaligus. Pemilihan suratnya harus tepat. Oh, itu by request? Enggak. Itu memang udah ada. Wah, itu impian lo? Dari kecil? Hehehe. 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 Enggak. Hehehe. 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 Enggak. Posisionnya udah tau. Oke. Berarti, kaligrafi, dimulai dari kaligrafi, lu udah bisa menghasilkan pada saat itu. Dan itu continuous? Atau enggak? Enggak. Karena, nyari momen aja itu, bikin kaligrafi. Karena kan acaranya di mesjid. Tapi karena, waktu SMA juga, karena aku santren. Eh, pesantren bandel-bandel lah sikit. Ada bandel-bandel kita. Kayak lari-lari dari pesantren. Sebenernya, pangpangan juga dulu. Kayak di skena 2-2 di Medan itu aku. Nah, itu jual-jual pin. Pin-pinn. Gambar-gambar, emblem. Gitu-gitu kan. Dan situlah, emang ketertarikannya pertama, musik. Musik dulu aku. Aku musik. Musik di skenanya, punk di Medan. Ya kan. Dengan regon, metal, segala macem. Suka aku sama, karya-karyanya, yang provokatif kan. Orang itu kan gitu kan. Provok kan. Provok orang untuk, gerak gitu kan. Nah, aku ngeliatnya disitu, triggernya. Karya yang bagus menurut aku, karya yang provoke gitu loh. Karya yang, provokatif, bisa triggering orang. Kayak gitu lah. Kebanyakan metal, pangan, kayak gitu. Disitu aku juga, jual-jual pin. Jual-jual emblem. Bajuku, cecet gambar-gambarin sendiri. Ternyata, dibeli makan aku. Boleh kan ya. Stikal bakalnya dari situ, akhirnya berkembang, berkembang, sampai ke titik sekarang. Sampai ke titik sekarang. Tapi kalau ngomongin, kalau ngomongin support dari orang tua, sendiri bagaimana? Ya gitu lah. Orang tua aku, orang tua ekoservati, anak-kak orang kampung. Jadi, kalau bilang support, sebenarnya nggak support. Supportnya, nggak under-percent mungkin ya. Nggak, tiba-tiba memang disupport aku jadi, seniman. Pengen aku jadi Ustadz. Serius? Tapi itu bener. Tapi pas aku liat, di akun ketemu kan, mama aku gini, kok tengok nih diary kok waktu SD? Kok cita-cita kok jadi Ustadz? Bener betul. Ustadz? Ternyata. Bener. Aku jadi Ustadz, bener. Serius lah aku. Secara spiritual, boleh lah. Tapi nggak ada agama. Proyek kesenian aku. Ustadz kan orang yang ahli dalam fikih dan ya kayak gitulah. Orang agama. Aku ahli dalam kesenianku. Sama-sama. Sebenernya orang yang ahli sama. Cuma dunianya yang berbeda. Tuh, maksud aku kayak gitu tadi. terus juga tetep lu ada, basic lu tetep ada lah ya. Ada. Nggak mungkin hilang lah ya. Secara lu dari pesantren, terus lu juga kuliah juga di agama. Ya. Sejauh mana basic itu mempengaruhi proses berkarya lu sebenernya? Atau sama sekali nggak ada? Lu pesantren, lu kuliah agama di UIN. Ilmu yang lu dapat di pesantren dan di... Oh, di akademis. Ada. Mempengaruhi nggak? Pengaruhi banget bang. Pengaruhi banget. Jadinya aku punya nilai tawar yang lebih gitu. Secara identity gitu kan. Maksud gue. Secara konteks juga lah. Kalau misalnya, mungkin kalau aku pikir, kalau orang yang kuliah di yang ordinary, dia nggak akan punya bahasa visual yang seperti aku gitu loh. Karena aku punya background di... Di itu tadi. Di... Yang... Religious gitu. Nah, jadi konten-konten aku tuh biasanya juga... Ada bersinggungan dengan itu gitu. Jadi, malah orang malah lebih... Wah, ya. Menarik gitu loh. Jadi, kalau aku pernah... Jadi, pernah ditulis bukan aku nih. Dia pernah ditulis aku. Jadi, si Ican tuh... Pertama yang menggunakan... Jadi, aku pernah gambar tuh kaligrafi. Campur... Grafik pangpangan gitu. Aku tabrain jadi satu gitu. Kan itu kan... Strong menurut aku. Strong visual gitu loh. Orang tuh juga ngakuin itu strong visual. Karena belum pernah... Ada kayak gitu. Nah, makanya aku bilang, Background aku tuh... Berguna juga untuk... Message-mesej yang ku sampein juga gitu loh. Bahasanya... Lebih cair. Beragama tuh asik sebenarnya. Gitu-gitu loh. Enggak yang saklek. Deliver-delivernya kayak gitu. Message-mesejnya kayak gitu. Kalau kita ngomongin presentasi, berapa persen? Ya, mungkin aku... Gak ada yang bisa dipresentasiin bang. Cuma... Mungkin... Ibaratnya kalau... Aku present... Aku ngeliat konteksnya dulu nih gitu kan. Message-nya apa nih. Kalau misalnya message-nya memang pengen ke... Message-nya agak... Lebih ke spiritual message... Aku menggunain beberapa... Ya pastilah kita... 70% kesana... 30% cuma estetisnya. Tapi kalau memang... Ngejar estetisnya... Ya kita... Ya kayak gitu. Tergantung message-nya. Tergantung karya juga. Kalau enggak... Tiap hari aku... Harus ada... Proportion... Presentasinya sama. Enggak... Beda. Kayaknya apalah ini. Kalau ngomongin seni... Yang berdarah seni di keluarga lu... Semuakah atau hanya lu? Kalau... Ibaratnya background gak ada... Gak ada yang seniman. Mungkin bapakku ya. Bapakku ini... Muazin. Tukang azan ya. Itu seniman loh itu bro. Tapi kan kita konteksnya berbeda nih. Ya itu loh. Tapi... Ya itu menurut aku... Hal-hal yang kayak gitu juga. Menurut aku... Ya bener itu loh. Menurut aku itu azan itu adalah... Karya... Seni yang sampai sekarang tuh gak akan pernah mati gitu. Dan yang kerennya adalah... Itu diciptakan oleh orang kulit hitam. Iya kan? Bilal Bin Robah yang ngeciptain itu bro. Bahasanya... Itu udah kerennya itu. Dan bapakku itu... Muazin. Sama dia... Ya sisi lah gambar. Bisa. Bisa lah. Walaupun jelek. Lebih bagus aku. Ngurut kan lebih baik. Sorry apa. Enggak sombongin anak gue nih. Enggak apa-apa. Yang penting bikin bangga orang tua kan? Iya. Bangga orang tua? Insya Allah enggak. Lu anak ketiga dari empat bersaudara. True. Dua cewek kakak. Hmm. Satu... Cowok. Oke. Lu mencoba mengajak adik lu untuk masuk ke ranah lu? Enggak. Kita... Enggak lah. Karena... Orang tua aku udah tau. Aku lah yang paling... Berjasa di keluarga. Hahaha. Ibaratnya... Enggak bisa lah ngasih reputasi oke. Hahaha. Jadi adik gue selalu bilang, jangan tuh ikut nabang kau itu. Oke lah. Gak apa-apa. Tapi aku... Ber...ini... Ber... Cermin kepada... Buah-buahan. Kan gini kan. Kan gini kan. Setiap... Kan keluarga tuh kayak ini kan. Kayak satu pohon gitu kan. Anak-anak itu adalah buah-buahnya. Yang paling busuk... Ibaratnya itu yang dibuang ya kan. Yang gak dipakai ya kan. Kayak akulah ibaratnya. Mungkin aku... Buah... Aku lah yang paling busuk ya kan. Tapi... Buah busuk bisa... Difermentasiin. Hahaha. Kalau gak di-fermentasiin gak mahal dia tuh. Itulah ibaratnya. Akulah buah yang berfermentasi sekarang ya kan. Itulah. Artinya keluarga lu sadar betul... Lu bukan tipikal orang yang... Bisa dipaksa untuk mengikuti apa yang mereka mengikuti. Walaupun mereka ada proses menuju ke situ sebenernya. Sebenernya ada. Bagaimana lu bisa bertahan dengan apa yang lu coba lakukan sampai detik setelah? Ya memberikan informasi... Ya bahwasannya... Dengan... Apa yang aku lakukan sekarang... Itu bisa... Apa ya... Menghidupi diri aku sendiri. Menjawab pertanyaan yang aku cari sendiri. Ya dengan kesinian aku... Ibaratnya mau ngasih perspektif ke keluarga. Ini loh anakku tuh... Baik dan bangga dengan pekerjaannya. Itulah itu beratnya. Kan orang kan harus... Confident ya. Dengan apa yang mereka presentasikan gitu. Mungkin keluarga aku confident dengan... Ya dengan... Kereligiusan mereka gitu. Mereka confident. Ya aku juga. Aku harus confident dengan... Kesenian aku. Karena... Seni aku itu adalah... Kereligiusan ku itu gitu. Kespiritualan ku itu... Gerakan seniku gitu. Dan proses pencarian lu sebenernya? Iya proses pencarian aku. Jawaban-jawaban yang ku cari. Nah itu lah aku... Carinya di ranah-ranah... Kesenian ku sendiri. Pernah ada diskusi... Antara lu sama... Orang tua lah atau keluarga lu? Oh gak pernah. Kita gak pernah bicarain detail-detail kayak gitu. Berarti orang tua lu gak tau apa yang lu lakukan? Ibaratnya gak pernah. Ya... Tau... Cuma gak pernah bicarain. Tau tapi... Tau tapi... Ya... Tau aja cuma... Globalnya jauh. Ya... Anakku ngelukis di baju udah itu aja. Detail-detailnya kayak mana gak tau orang itu. Sekarang kalau ngomongin detail... Seberapa detail? Apa aja yang lu lakukan sebenernya di Bali? Oh... Kita ngomongin Bali lah. Ya... 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 Proses berkesenian apa aja yang lu lakukan di Bali? Ya... Pertamanya... Ya itu tadi. Aku basicnya dari... Garapin... Fashion. Oke... Dengan... Terus... Merambah. Karena aku memang suka musik. Gunain atmosfer musik. Karena... Suka performance. Bikin performance. Karena suka memang berorganisasi. Bikin kolektif. Yang namanya... Kolektif Rumah 23 ini. Ya... Kita hosting-hosting beberapa artis. Beberapa seniman. Untuk... Bikin konten-konten yang menurut kita... Sesuai dengan... Apa yang kita suka. Dan berguna. Untuk kitanya juga. Dan untuk deliver ke... Masyarakat juga. Ya... Untuk selama ini. Ya gitu tadi. Fashion. Music. Performance. Sama kolektif. Sama organisasi. Oke... Yang dari... Dari... Item itu. Yang lebih dulu. Lu jalani ya mah. Fashion dulu. Fashion dulu. Fashion dulu. Fashion dulu. Setelah itu? Baru... Kalau... Di... Sebenarnya musik dulu sih sebenarnya. Aku ben-benan dulu. Kalau misalnya untuk background ditarik ke belakangnya. Yang ngeriger aku bikin fashion itu musik. Oke. Istri dari musik dulu lari ke fashion. Dari musik baru ke fashion. Dari lari musik baru ke fashion. Kenapa kepikirannya larinya malah ke fashion? Nah... Ini kan menurut gue... Lumayan... Berbeda juga kan? Kalau menurut gue. Ya ya ya. Karena sebenarnya ranahnya sama bang. Kayak... Ibaratnya... Sebenarnya fashion itu adalah menurut aku... Politik identity. Oh seperti... Orang yang seperti apa... Itulah politik identity kita. Misalnya kayak aku... Pake baju ini... Ya enggak enggak. Maksudnya... Orang pake baju band. Jangan baju ini. Orang pake baju band. Ternyata... Secara fashion. Memang dinilai dia pengen... Wow ini bandnya band metal. Jadi memang di... Identitasnya sebagai anak metal gitu kan. Nah... Aku ngeliatnya disitu gitu. Kenapa aku ngerjain fashion? Sebenarnya aku selalu tertarik dengan politik identitiku. Karena aku juga orang-orang... Misalnya kayak ibaratnya itu tadi. Background aku anak pesantren. Tapi aku juga suka pangpangan metal-metalan. Suka kesenian juga. Tapi... Sebenarnya kan identitas aku sebenarnya... Ini... Anak pesantren gitu loh. Nah... Anak pesantren yang seperti apa? Gitu loh. Nah itulah yang menurut aku... Bahasa-bahasa yang menariknya disitu. Ternyata... Politik identitasnya anak metal. Dengan apa? Pake baju... Metal. Gitu loh. Nah itulah makanya... Fashion itu menariknya karena... Itu adalah cara paling gampang menjelaskan politik identitas kau. Itulah fashion kan. Nah disitulah kemainnya. Gitu loh. Karena... Di band-bandan skill pun tak punya ya kan. Bisa dibilang. Skillnya... Lu apa? Lu apa? Pegang gitar? Pokalis? Semua pernah gue pegang bang. Oke. Sampai penonton lu pegang gitar? Cuma istri abangnya belum pernah. Jangan dong. Jangan dong. Terus berarti... Dari musik itu... Lu melihat bahwa... Iya. Dari musik itu loh tadi. Dari musik akhirnya lu butuh identitas. Lu like fashion. Triggernya musik. Bisa ke sub lainnya. Ya oke. Nah itulah itu. Yang sekarang ku... Yang sekarang kulakuin itu sebenarnya pertama musik dulu. Awalnya kan sebenarnya itu juga untuk memuaskan diri dulu sendiri. Pasti. Apun gak bisa bertindak ya kan. Eh... Jadi... Akimak lah. Lu bilang kan. Apain aku disini? Lu bilang. Akhirnya... Gak ada. Ini benar-benar totally jobless. Cashless gitu kan. Di kos gitu kan. Untung ada pacar. Itu ajanya. Soal gambar-gambar. Saap gitu kan. Pertama... Gak tahu tuh. Ada material. Itu udah aku beli. Ada dari bahan-bahan. Buat aku... Memang rencana buat bekal aku. Aku bawa ke Australia. Ketinggalan gitu kan di kos. Kucampur-campur lah ini. Bahan-bahan. Silikon ada. Ada lah. Aku... Resin ada. Itu aku campur-campur kan. Terus. Udah lah. Udah dari bahan-bahan. Udah. Kek tahu orang gila ya kan. Udah mentok. Gak tahu mau ngapain lagi gitu kan. Udah lah. Kucampur lah itu. Ada bekas cat mural kawan aku juga. Kucampur lah sama dia kan. Ada mesi oka tuh. Kak. Kucampur lah ini. Jaket aku. Diblok sama dia. Cuma gak jadi. Iki malah anak nih gak dijadiin apa gue. Jaketku. Akhirnya aku selesaiin sendiri. Selesaiin sendiri. Kupake. Main lah aku ke canggu. Ya kan. Main canggu. Yang. Gak ada duit ya kan. Cuma. Udah gak apa penting. Nongkrong aja kan. Mata. Mata dapat kenalan. Bisa lah ya kan. Kena. Kena. Rembesan. Rembesan. Para pencari. Pencari-pencari. Alkohol gratis nih. Sampai dia orang Australia aku. Udah kenalan. Namanya Jackess. Dia punya clothingan. Di Australia sana. Wih. Jaket kok bagus tuh. Aku bikin sendiri nih. Gitu ya kan. Pamer lah ya kan. Harus gitu. Pamer waktu gak ada duit. Terus. Ku beliin lah. Ku beliin lah. Ku beliin. Ku beliin minum sama dia. Ku ngobrol-ngobrol. Minum. Kau bikin sendiri? Iya. Bikin sendiri. Aku bilang. Pegang sama dia. Kau bisa bikinin sepuluh. Aku ada bawa ini nih. Aku ada bikin clothingan. Wop. Siap. Hehehe kan. Hehehe. Situ langsung. Habis itu. Dia juga gitu. Ternyata dia bikin film juga. Pas lagi produksi film. Langsung. Aku panggil kawan aku ya. Kita bikin film tentang kau. Wah disitu sih aku langsung. Itu dokumenter buat. Iya dokumenter bikin sama orang tuh. Jadi aku bikinin krunya. Kru buat jaket dia. Sama buat clothingan dia. Kasih lah. Pas gak ada duit aku kan. Tinggal 20 ribu. Berapa kau jualan jaket kok? Kenapa ya? Kasih udah 500 dolar. Tas gitu kan. Bikin sepuluh bisa gue nih. Bisa. Hahaha. 500 dolar. 10 jaket. Boleh kan. Lumayan. Langsah dari situ. Lepas itu. Kita kan bikin produksi film juga kan. Tentang aku juga. Aku dulu jalan-jalan juga. Dari jaman Jogja lah. Terus. Kata dia. Udah kok gini aja nih sekarang nih. Kok tekunin aja nih. Gak ada orang kayak gini. Gak ada orang kayak gini katanya. Boleh juga sih. Gak bilang gitu kan. Emang gak ada sih memang. Maksudnya. Ada. Kita udah ngelakuin sebenarnya. Di skenapang. Metal tuh orang udah ngelakuin gitu. Bikin customer sejaket gitu kan. Cuma mungkin. Secara untuk digambar. Di apain sendiri. Di dadelin sendiri. Belum ada gitu loh. Untuk orang yang bener-bener takun kesitu gitu. Untuk. Memang fokusnya ke. Customize. Jacket gitu kan. Nah. Disitulah. Aku ngobrol-ngobrol sama dia. Sama si jekesnya. Akhirnya aku fokus. Karena dia juga. Udah nih patent nih ya tadi. Oh keren ini ya lah. Gak ada orang kayak gini. Udah. Akhirnya situ aku percaya gitu kan. Kayak nge-push. Confident. Akhirnya. Sampai sekarang lah. Kayak gini terus. Mungkin yang membedakan karena. Lu bentukannya customer ya. Bukan yang. Produksi masal. Lu tidak pernah memproduksi masal. Gak pernah. Gak pernah. Itu tadi. Kita bangun personal. Personal story nya. Enaknya gitu. Jadi. Aku sama. Ibarat kita seniman. Sama klien kita. Punya cerita. Aku kayak berusaha translatein cerita si customer ku tuh. Nah. Dari cerita mereka. Kuvisualisasikan di. Jacket mereka. Mereka. Dikasih lah. Ke customer kan. Enak gitu loh. Ada cerita dia gitu loh. Dan. Cuma satu aja gitu loh. Jadi kan. Itu juga jadi. Identitas dia sebenernya. Sejaket itu. Kayak ada ceritanya. Sampai pernah tuh. Ada. Satu klien ku. Jacketnya tuh hilang. Di Australia. Ketemunya di Berlin. Di Jerman. Oh. Kok bisa. Nah. Itu gak tau. Karena. Dia kehilangan. Dia kehilangan. Dia kehilangan. Jacketnya di. Wattoteller. Di. Di club. Di Australia. Gak tau gimana. Tiba-tiba. Ini jacket ketemunya di. Berlin. Bener-bener. Cuma informasi itu aja. Dan semua orang tau gitu loh. Kalau itu gambar ku gitu loh. Ini. Ini jacket kau kan. Gata dia. Aku. Oh iya. Itu jacket kawan aku yang hilang. Kemarin dia ngelapor ke aku. Akhirnya kita ke kontak. Akhirnya jacketnya di. Shipping bag lagi. Ke Australia. Misalnya itulah. Kayak kebarnya. Udah memang. Jacketnya jadi identitas gitu loh. Nah itu aku suka disitu. Karena itu personal banget ya. Iya. Personal banget ya. Personal banget. Nah. Berarti. Sebenernya balik lagi. Kisahnya adalah. Dari. Sebuah. Keterpaksaan. Malah menjadi sebuah keberhasilan. Iya. Ibaratnya. Kalau aku merubah. Mungkin enggak ya. Tapi by proses. Ternyata. Dari. Kedesperitan kita gitu ya. Keputusan. Dari. Sebenarnya itu agak. Ya kan. Gara-gara kita eksperimennya fail sebenarnya. Dari eksperimen aku juga gitu loh. Dari ketidaksengajaan gitu loh. Dari ketidaksengajaan. Ternyata. Menimbulkan inovasi. Itu kan menurut aku. Triggernya natural gitu loh. Gak ada harus. Gak ada. Memang gak ada. Gak ada ajarannya gitu loh. Itu memang dari. Gak sengaja. Jadi inovasi. Malah jadi. Identitas gitu. Buat aku. Itu menurut aku itu. Cerita yang. Ya oke lah buat aku. Itu kayak pencarian. Apa. Pencarian. Jati diri aku juga gitu. Jawaban-jawabannya aku cari gitu. Ternyata. Dibalik. Kedesperitan. Tetap ada gitu loh. Cahaya. 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 Cahaya bro. Gitu lah. Totally. Udah berapa? Jangket. Waduh gak tau. Banyak ahli lah. Yang paling. Yang paling. Yang paling. Yang gue gak tau lah. Yang paling. Lu. Pada saat proses pembuatnya. Dan juga hasilnya. Bikin lu bener-bener. Ngerasa beda. Dengan. Dengan karya yang lain. Ada gak? Atau semua punya nilai. Iya. Karena semuanya punya. Story sendiri. Kayaknya. Kan itu lah gue bilang tadi. Komunikasi aku sama si kliennya. Tadi. Tadi. Kalau misal. Suruh. Runtutin. Ingat aku ceritanya semua tuh. Tata. Tata. Semua ingat aku. Ini jaketnya ceritain nih. Jaketnya ceritain nih. Orangnya ceritain nih. Ingat aku. Cuma kalau. Kan lama kan kita ceritanya tuh. Tapi aku ingat. Itulah. Enaknya tuh. Aku ingat cerita orangnya. Cerita orang yang dikasih ke aku. Aku suka musik ini. Jadi aku tahu orang kayak apa gitu. Dari karya-karya lu. Yang pada akhirnya. Berujung ke. Sifatnya personal. Intim. Customer lu. Di sisi fashion. Terus. Kembang ke. Performance. Kenapa lu. Akhirnya. Mencoba. Memainkan sisi performa lati. Pada awalnya. Ternyata apa. Kalau triggernya mungkin. Karena. Ya aku. Ben-benan juga kan gitu. Zaman kampus. Ben-benan. Suka lah perform. Memang suka perform. Terus. Aku suka tuh. Sifatnya fashion tuh. Functional. Functional. Dan. Yaitu dari. Functional. Provoke gitu kan. Nah. Suatu saat. Waktu pas di Bali. Ketemulah aku nih. Sama. Beberapa. Gang dari Berlin. Dari. Anak Berlin. Nah. Mereka ngelakuin. Yang namanya. Performance. Fashion performance. Dilihat lah. Presentasinya. Wah. Ini. Baru gitu. Menurut aku. Belum ada nih kayak gini kan. Sebenarnya udah ada. Cuma aku mungkin. Di Indonesia udah ada. Ada Tiarma Sirait. Namanya. Seniman. Bandung. Nah. Dia udah ngelakuin. Fashion performance. Cuma aku mungkin. Nggak kebaca. Sama aku lah. Apanya. Skenanya gitu loh. Karena memang. Dia kontemporer banget gitu kan. Kita kan memang. Skenanya ben-benan gitu. Skena ben-benan. Underground gitu. Ternyata di Berlin. Ada gitu loh. Skena-skena underground. Yang menampilkan. Performa. Mereka. Biasanya. Sama DJ. Sama DJ. Sama koreografer gitu loh. Mereka bikin presentasi gitu. Terus. Akhirnya itulah. Dari situ aku ngeliatnya. Ada kayak ada. Wah boleh juga gitu loh. Untuk mencoba. Formula baru ini gitu loh. Menggabungkan fashion. Dan performance. Dan DJ. Dan music gitu kan. Terbentuk lah. Terbentuk lah itu. Akhirnya. Beberapa. Performa yang aku bikin gitu. Ya itu sih. Sebenernya sih. Pengennya. Tadi kayak. Deliver the message. Yang hare movement. Itu kayak apa gitu loh. Aku suka performance gitu loh. Sama. Ya itu tadi. Kayak. Mentriggering. Orang-orang. Untuk. Ya sebenernya kayak. Bahasa marketing juga sih. Buat aku gitu loh. Marketing produk aku juga gitu loh. Banyak aku nge-score di. Performance. Cuman. Karena aku. Suka performance satu bang. Kayak. Itu nampilin secara. Visual. Bunyi. Ya kan. Juga suara. Menghasilkan suara. Bunyi. Dan gerak gitu. Suka aku disitu. Emang. Apa aktif lah ibaratnya. Kalau. Dan aku juga. Enggak. Enggak. Kayak nge-brak. Misalnya kayak misalnya kita bikin. Fashion show gitu kan. Kita pengen gebrakan juga gitu. Kalau. Kita bikin ikut yang. Kayak. Standar fashion. Menurut aku. Aku. Enggak. Enggak kuat disitu. Karena memang bukan. Background aku bukan anak fashion gitu. Karena background aku kan. Memang. Enak ben-benan gitu. Enak. Musik. Suka musik. Suka kesenian. Ya makanya aku pakai performance. Untuk. Wrappingnya itu. Biar. Ya fresh aja gitu. Beneran. Bisa. Apa ya ibaratnya. Kerjasama. Sama beberapa. Lintas disiplin. Kayak yang ada dari DJ. Dari anak-anak koreo. Gitu sih. Pengennya. Aku juga belajar lagi jadinya. Enaknya sih itu sih. Performance itu. Gitu lah. Nah. Berarti ini. Sebenernya bagian dari marketing lo. Dan. Tapi lo membukusnya. Secara unique. Supaya orang. Berkesan ketika melihat. Enggak. Berkesan juga gitu. Ya. Ibaratnya. Kalau aku ngikutin. Pattern fashion. Dengan. Ya. Seperti itulah kan. Ngejar koleksi. By season. Ada. Catwalk. Aku akan susah gitu. Untuk peluru bergeningku. Tapi. Aku kayak mana caranya. Bisa dibacanya. Tetap di ranah fashion. Tapi. Presentasinya. Dengan performance. Karena memang. Bukan anak. Bukan anak fashion aku. Gitu lah ibaratnya. Tapi lo. Mau mencoba ke titik itu? Sebenernya. Kalau. Untuk mencoba ke titik. Sebenernya. Gak kepikiran juga. Untuk. Gak kepikiran juga. Untuk. Gak kepikiran juga. Untuk. Gak kepikiran juga. Cuma. Memang. Sebenernya. Karena suka. Karena suka. Perform gitu. Itu aja. Sukaan gitu. Nah. Abis ditanyain. Nama apa ya. Gitu-gitu lah. Show off. Show off. Gitu. Ichan harem. Oke. Nama asli lo sebenernya? Iksan Syahirul Alim. Ya. Mantap kali nama. Kenapa akhirnya. Nama-nama yang ditolak. Sama Amerika nih. Gitu. 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 Oke. Kenapa berubah menjadi ikan harik. Facebook. Nah. Jadi. Facebook kita mulai. era-era Indonesia itu 2006-2007 ya, pertama nah, biasa lah kalau kita, anak waktu jaman kuliah, impressionate kayak pingin menjadi seseorang yang kita sukai, nah waktu itu, aku suka nama band, impressionate namanya aku suka butcher harem namanya, ada band rap, gore gitu, rap tapi hardcore gitu namanya butcher harem terus, waktu facebook muncul itulah nama aku langsung, Ichan Harem karena aku dipanggil Ichan, terus karena liat suka butcher harem ketemulah namanya Ichan Harem, itu sih sampai ketemu juga aku, akhirnya ketemu sama si personelnya butcher harem itu, sampai ketemu, itu udah makin yakin iya, makin yakin aku menggunakan nama harem, dan lucu sih menurut aku provoke, provoke namanya tuh provoke, harem gitu kan, bukan haram, harem artinya, banyak wanita itu dia inti-inti ternyata bener kan, dari yang aku bikin karigrafi, tentang surat Anissa itu sampai sekarang pemilihan nama Ichan Harem, natural tapi kalau misalkan boleh ditanya sosok yang paling mungkin lu punya sosok yang paling berjasa buat perkembangan proses berkarya kalau yang idola sebenarnya aku suka ini, neck face namanya, seniman graffiti dari US tapi gak gak kenal secara personal kalau untuk secara personal yang bener-bener dekat, dan memang tahu itu namanya seniman yang nama Venza Venza Chris dari Jogja dia itu khusus tentang pesanan dia namanya space art jadi dia mengeksplorasi luar angkasa nah ini gila lagi pak dia mau ke Mars ini pak tahun 2025 jadi satu-satunya kandidat di 2018 ini dia lagi training di Jepang untuk pergi ke Mars satu-satunya kandidat dari Indonesia yang bukan backgroundnya sains tapi seniman nah si Venza ini lah yang mau aku mengartikan kesenian itu mengartikan dia menggunakan seni untuk mentranslate sains untuk lebih mudah lagi untuk orang ngerti itu gitu loh bahasa-bahasa yang kayak gitu aku suka dia menginfluen lu banget banget untuk secara kreatif ya kayak menggunakan kesenian itu untuk mentranslatekan sesuatu yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan dengan seni gitu itu si Venza gitu dan aku kayak ngeliatnya wah ini orang bener sih gitu aku pernah kerja sama dia soalnya dulu kita dulu di Jogja nama kolektifnya House of Natural Fiber ya itu memang khusus dengan science dan art fokusnya disitu nah itulah dia yang orang yang ku dekat dan tahu gitu untuk banyak sebenarnya gak ada hubungan dia setelah anak anak metal pak dreadlock suka suka performance suka drum & bass suka musik metal dead metal wah maksudnya secara apa secara presentasi personal identity personal dia kuat banget ya seneng banget dan orangnya tuh bisa deket sama siapa aja gitu loh dengan lapisan siapapun gitu gitu itu yang keren itu yang lu banyak belajar ya banyak hal aku belajar lu pengen menjadi seperti dia atau enggak misalnya gak pengen seperti dia tapi aku banyak belajar untuk mentranslatkan sesuatu gitu loh cara dia mentranslatkan sesuatu cara dia mempresen sesuatu tuh fresh gitu enggak yang itu itu aja gitu secara inovatnya itu Jogja tuh inovat inovatis itu tuh semuanya orang tuh berlomba-lomba untuk mencari sesuatu hal yang baru itu yang menurut aku aku belajarnya dari dia itu menciptakan sesuatu hal itu yang baru fresh makanya tadi bahasa-bahasa marketingnya juga fresh gitu performance party DJ nah gitu kadang yang bilang dia kan anak science gitu kalau dia tetap presentnya science biasa biasa tapi ternyata dia nge-present science-nya dengan perform dan visual art nah itu beda gitu oke ada keinginan gak sih lu balik lagi di Jogja? wah untuk keinginannya enggak yoh maksudnya ke aku suka enggak pernah aku kayak looking back gitu enggak aku keep forward kalau konsepnya bukan sebenernya bukan untuk looking back tapi lebih cara untuk mencari sesuatu oh pasti setiap aku ke Jogja itu kayak di input ini kita otak dengan sesuatu yang wah ini ternyata aku ketinggalan gitu itu pasti setiap aku ke Jogja itu kayak ada wah harus bikin harus bikin fresh lagi ya itu keren ya Jogja dengan dengan apa yang sudah lo dapat selama proses berkaryawan dan proses hidupnya ada keinginan untuk bagaimana caranya ilmu yang sudah lo dapat hal yang sudah lo jalani ter apa terdrive ke generasi-generasi yang lebih muda daripada lo? untuk untuk regenerasi ya aku sebenernya nggak kalau dibilang kalau regenerasi kan berarti kamu udah ada ini bang udah ada legalitas kayak legitimate kalau kau adalah yang pertama dan kau harus meneruskan gitu kan aku nggak gitu aku nggak bilang aku yang pertama juga kalau ada regenerate untuk ya aku ngeliat ada memang sekarang kan kayak fashion DIY gitu kita bilang nama fashion DIY karena term-term ini ya ada gitu loh generasi-generasi bawah itu memang ada yang ngelakuin gitu ya suka aku gitu ada sampai sekarang ada di Malang ada di di Jogja jangan tanya lah lagi di Bandung di Kalimantan itu ada tuh yang kelompok-kelompok yang fokusing ke dunia-dunia DIY fashion udah ada sekarang dan personal-personalnya juga kuat gitu kayak di Bogor itu ada si cewek malah namanya Rama Rama itu juga dia memang dia malah di skena pang-pangan mener street punk gitu dibikin gitu dan dia punya dapet exposure sekarang itu keren sih menurut aku lebih apa ya organik aja sih nah itu sih kalau regenerasinya itu disitu tapi kalau untuk aku sendiri untuk meregenerate nggak maksudnya aku nggak mau dapat legitimasi aku adalah yang yang harus kalau bilang lu harus sombong iya itu tadi tapi kalau untuk masalah hal-hal kayak gini tuh kayak nggak 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 wajar loh kalau kau sombong gitu itu tadi kalau yang lain-lain bolehlah sombong kalau untuk hal kayak gini aduh ilmu cete-cete juga masih gitu masih nggak paten-paten kali yang ngomongin tentang rumah 23 ini berarti kolektif hub kita lah ibaratnya lab lab ini awal mulanya dari dari apa sih sebenernya nah awal mulanya ini ya rumah 23 rumah 23 nya dari party dari technoparty dulu ada kita di di Bali namanya Koh itu udah kayak temple nya anak-anak yang suka memang club gitu dunia club techno nah si resident DJ nya namanya Kazuya orang Jepang 7 tahun di Bali punya villa sering bikin acara di villanya namanya training camp yang gitu lah 3 hari nonstop music terus kita bikin project bersama di Koh waktu itu di club nya itu kita present seni rupa di club nah itu baru ayo ajar gitu kan sampai akhirnya kita dekat secara personal dan dia juga salah satu customer juga customer ko gitu yang benar-benar dekat dan memang ngerti lah dengan apa yang ku present sampai akhirnya dia wah ayo kita bikin residence di villa saya gitu loh saya mau merubah prioritas villa saya dari hospitality untuk art mukman akhirnya ketemu lah kita disini di rumah 23 bikin project bikin ya banyak project tiap bulan namanya countdown project countdown ya sifatnya hitung mundur dari karena namanya villa rumah 23 projectnya kita mulai dari 23 23 22 21 jadi sekarang udah 17 berarti 23 21 26 udah berapa udah 6 project dan itu monthly nah ini si Ruben ini yang dari bandar Aceh yang ke-17 gitu ini karya-karya lo yang di taruh di sini yang lo sengaja buat untuk rumah 23 kalau kita ngomongin sekilas tentang karya lo yang ini ini bukan by commission kan artinya ini bukan by commission pure karya saya hanya saja diletakkan di rumah 23 kalau kita ngomongin secara konsep sebenernya ketika lo buat karya yang memang bukan by commission yang itu paling lama lu bikin karanya bisa harian bulan masalah timing kalau untuk produksi timing produksi aku tuh orangnya cepet bang aku bisa udah ada iya bisa satu hari satu karya bu cepat aku kalau untuk masalah produksi cepat tapi untuk nyari yang paling lama itu paling kayak proses ini mau di eksekusi apa gitu lah itu yang kayak nyari formula-formulanya kan gitu kan eksperimental bahan segala macam itu yang paling lama tapi kalau untuk masalah produksi aku cepat aku orangnya konsepnya yang lama nyari-nyari konsepnya itu yang lama nah kalau karya lo yang ini benernya apa nah kalau aku sekarang kan lagi memang pingin apa mem bikin patung tapi dari bahan materialnya memang baju gitu memang produk fashion gitu dan aku bikin patung gitu kayak di freezing gitu gunain nah idenya tuh time freezing kayak idenya tuh sebenarnya dari inspirasi dari terrakota itu kan yang tentara ditemukan di bawah tanah di Cina pakaiannya kita tahu tuh pakaian zaman itu pakaiannya semua kayak gitu gitu loh modelnya segala macam nah aku kepikiran gitu loh untuk generasi aku sekarang ini fashionnya seperti apa gitu loh nah akhirnya kepikiran lah untuk mem freezing si pakaian itu untuk menjadi ibaratnya kayak time freezing kayak bikin artifact gitu loh nah mungkin nanti di 100 tahun kemudian kalau memang karya ini masih karena aku gunain resin karena gak dimakan sama ini kan sama organik kan gak dimakan sama rayap nah mungkin nanti di 100 tahun kemudian orang akan tahu itu ada orang namanya si harem gerakannya namanya kayak gini customize gitu dan style-nya orangnya tuh kayak gini nah itu aku pengen mem-freezing itu kayak kapsul loh ya nanti di tahun ke depan orang bisa baca gejalanya kalau saat lu sudah tidak ada atau gak tahu kan atau gak tahu kan kita pokoknya itulah idenya freezing timing si baju itu sendiri lu berusaha mencoba meninggalkan legis pada akhirnya supaya orang ya kayak berusaha untuk ibaratnya kita harus membuat histori kita sendiri kan bang dan untuk ya realize mungkin kalau di generasi-generasi setelah kita orang ternyata adalah yang melakukan hal-hal seperti ini ada histori kita membuat catatan sejarah kita sendiri gitu itu sih aku inginnya kayak membuat catatan sejarahku sendiri gitu loh dalam hidup kan pro kontra biasa nih dalam lu berkarya ada gak sih yang kontra? iya ada pasti ada loh mungkin kalau kalau misal dari personalnya sendiri pasti dari keluarga udah kontra nah terus mungkin dari beberapa orang yang konservatif karena karya aku memang agak-agak nyelannya sih ya betul apalagi karya-karya yang pahlawan-pahlawan ini kan waktu aku post di sosial itu pasti gitu orang tuh melihatnya itu sebagai yang blasphemy gitu kan yang menjelekan gitu melecehkan nah itu tadi itu ya it's okay ada dialognya disitu suka aku bagus juga sih lu memanfaatkan kontra orang-orang yang kontra sama lu itu gak beneran gak aku manfaatin juga sih aku ngeliatnya baca akhirnya kita baca progress untuk aku sendiri gitu loh oh ternyata kita ada pasti ada kan kayak oh ternyata menghasilkan efek seperti ini gitu nah itu bagus untuk aku atau enggak kan aku nanti translate lagi nah mungkin keep going optionnya tetap dua keep going atau akhirnya atau akhirnya enggak gitu ternyata keep going aja keep going aja dong harus lah bang kenapa? ya karena itu memang satisfied buat aku ya memang aku kita kan niatnya gak jelek gitu loh kita pengennya tuh trendy ya trendy itu hal baru hal baru di ceritanya tuh biasa ya kan dan lu sadar betul bahwa memang tidak semua yang akan suka dengan diri lu ya ya pasti lah itu kita semua udah tahunya itu pasti ada yang gak suka kalau gak suka mah ya insyaallah mantan dia ke aku ini lu bikin berapa pak? satu hari satu hari satu hari aku bikin satu dua tiga empat ya itu empat hari cuma ya aku gitu ke orang-orang saat cepat aku lah kalau untuk orang-orang yang mengagumi karya-karya lu terus pada akhirnya pengen belajar sama lu kan? hmm aku punya program nih bang kalau di studio aku yang di studio buat istilahnya studio basah hebatnya studio basah kami orang tuh bawa jaket sama aku misalnya ada beberapa orang bawa jaket mau gambar kusediain chatnya kusediain 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 cara proses-proses belajarnya ku kasih tau gratis lu udah jalanin itu berapa lalu? udah berapa? udah dua tahun gitu jadi kalau orang bawa jaketnya ke aku mau belajar aku kasih tau caranya pulang jaket kok keren nah gitu ya kan tawaran kita itu kan gratis kalau orang kadang-kadang ada yang keren jadi ada dari anak-anak dari kelungkung kelungkung tuh timur utara bali jauh banget itu sekitar tiga jam orang itu anak-anak SMA nih bang datang dong lima orang enam orang datang setuju oh kak mau ini kak mau mau lihat prosesnya kita kan lu anjay dari kelungkung mak Jokah lu bilang pakai baju seragam lah mau ngapain mau lihat kakak gimana prosesnya ampun mau beli chatnya ampun cute banget sih udah udah dedikasi jauh-jauh pengen cuma ngeliat aja akhirnya aku kasih lah kasih lah pulang bawa oleh-oleh gitu itu itu selain momen itu ada momen lainnya yang lakukan yang sifatnya sifatnya sosial ya sifatnya sosial gak ada sih aku paling kayak gak tau ya kalau misalnya kita bikin party gratisan itu sosial nolak gue ya nyibur orang aku paling organisasi sekarang kayak banyak bikin party bikin exhibition itu-itu aja lah paling kalau selama di Bali bahasanya selalu kan gitu life ecstasy bikin orang feeling the ecstasy of Bali ya kita bikin party DJ kayak gitu lah visual art DJ memanjakan visual memanjakan hati nurani kalian yang selama ini telah hilang kita bikin hilang kembali ya get lost bro ngomongin hidup kan kadang-kadang ada titik jen ngomong hidup karena karena gampang kayak air taro nih hahaha pernah gak berada di titik itu oh iyalah ya kan aku bilang triggernya disparate dulu triggernya disparate jobless cashless sampai akhirnya gimana kau bisa nyiptain inovasi dan mempercaya inovasi kau untuk untuk this is me gitu kan untuk percaya diri gitu nah itu tadi dari desperate dulu lah bang orang kalo gak jatuh dulu gak ngerti dia cara naik betul tapi kalo menurut gua itu kan beda dengan dengan arti kata jenuh kata jenuh bikin karya maksud apa? ada lah aku pernah kayak pernah aku dapat kutukan mawar dulu aku bilang kutukan mawar jadi dapet klien aku gambar suruh gambar seratus jaket gambarnya semua sama mawar semua itu kayak ibaratnya subsidi silang ya kan bayarannya oke tapi secara secara batin gak ada gitu kan ya udahlah persis persis bang dia maunya memang penting tapi kita kan juga waktu itu wah boleh juga nih buat subsidi subsidi silang ya kan buat kejahatan-kejahatan kita boleh lah aku terima itu lah aku tekan mawar sampe aduh ini serius nih aku kayak gini sampe desperate aku ini aku seniman apa tukang itu kan oh yaudahlah aku tukang yang seniman gak tau loh kayak jauh yang harusnya kayak gitu loh supaya kau tau limit kau dimana gitu loh ya aku gambar lah tuh seratus jaket dengan mawar beracun itu jadi akhirnya sumpah keren sih jadi tuh kayak surplus tuh ternyata bisa ya kayak gini ya wah ternyata bisa juga keren-keren terus jaket dalam waktu? berapa tuh ya dua minggu ya itu keren sih kalo gak dengerin death metal gak kekejar itu sumpah nah kalo misalkan ngomongin sampai kapan lu akan berkutar di dunia yang sama atau lu akan tetep mencoba berimprovisasi aku tuh pengennya tetep pengen jadi ya ibaratnya kita punya profesi pengen kita jadi profesional pasti kan untuk dapat legitimasi untuk profesional nah supaya tuh bisa kayak regenerasi whatever itu ya aku pengen lah hidupnya dari ini aja gitu saya bener-bener hidup dari proses kesennya tapi mau outputnya seperti apa ini kan proses aku gini supaya aku confident bahwa aku memang profesional di bidang ini ya mungkin sekarang aku di bidang fashion gitu ya DIY yaudah itu tadi ya jadi untuk supaya tuanya untuk tetep bisa ya tapi aku tetep fokus disini gitu aku penting satu aja satu jurus tapi mematikan daripada banyak jurus tapi setengah-setengah itu aja pengen aku fokus artinya iya fokus konsisten iya konsisten dan berusaha untuk selalu berinovasi dengan dengan produk ku lo menyangka gak gak apa yang lo buat sekarang akhirnya bisa memotivasi mungkin orang juga di luar sana dengan proses perkara yang sama gak sadar juga sih gak tau lah seneng gak lo? ketika lo makin lama makin banyak dikenal orang dengan karya-karya guilty pleaser juga bener takut gak tau sih aku kadang-kadang untuk menjadi seorang yang let's say influencer itu takut deh banyak tang jawabnya itu kalau lo ngerasa bahwa itu hal yang positif kenapa harus satu? true tapi takutnya satu sih orang translate-nya beda itu aja sih karena gak karena gak pakai google translate hahaha itu tadi orang takutnya tangkepannya beda aku supaya itu tadi loh supaya orang nangkepnya gak beda supaya orang nangkepnya itu makanya aku bilang perlu inovasi gitu loh dengan message-messagenya itu aja nih kalau workshop lo sejauh mana waktu lo bisa gak menunjang hidup lo 100% lifestyle iya maksudnya kerennya aku adalah sekarang aku percaya hidup aku dari seni dan sampai saat ini ternyata memang tersupport aku dari seni gitu dari hobiku kalau orang ada orang bijak bilang surga dunia adalah ketika hobimu menjadi pekerjaanmu sedang hobi yang dibayar gak dibayar juga gak harus dibayar sih bang tapi bisa ini tuh menghidupimu kan gak bayaran bisa pak iya gak harus dibayar tapi kau dapat inilah dapat secara spiritualnya dapat kepuasan gitu bisa menghidupimu menghidupinya bukan secara harbiah artinya iya true bisa apapun konteksnya oke nah kalau misalkan lo ketemu dengan orang-orang yang pengen kembali kolektif sama lo pengen melakukan sesuatu-sesuatu hal yang baru kalau ngomongin presentase tingkat ketertarikan lo tergantung lo lebih seneng sendiri atau kolektif? intinya itu aku suka sebenarnya sendiri single kayak single fighter gitu ya tenggelam-tengelam sendiri dapet ikan-dapet ikan sendiri lu pergibar-pergibar sendiri tenggelam-tengelam sendiri iya kayak iya itu takut takut makanya lo bilang ketika orang kayak kita bilang tadi ya regenerasi itu aku agak takut gitu loh gak tau kenapa gue pengen ketika hal yang terjadi sama Dini lo ya cukup lo aja yang dijalani itu sebenarnya bukan untuk secara profesinya bukan aku aja ya gue gak ngomongin secara profesi tapi secara karya ya oke biarkan mati dan tenggelam aku dengan sendiri ya kalau orang tau itu hanya lo sedap kan kata-kataku tadi ya mungkin kalau kolektif aku sifatnya pasti agak beda outputnya beda tapi untuk orgasm aku sendiri untuk masturbasi aku sendiri ya aku sendiri oke gue ngeliat nih lu orangnya yang memang sangat-sangat bisa dibilang aktif lu ngerasa itu dari kecil kan orang yang memang bisa dibilang gua kalau orang Aceh bilang lasa orang Sumatera bilang lasa apa ya pecicilan petagilan ya dari kecil kayak gitu aku pokoknya mama aku kalau nyari aku dimana itu di got nah itu pasti itu aku nangkap ikan gak jelas lakuanku udah kok nah itu memang dari kecil aku aktif loh satu harapan lu buat eee keluarga atau orang tua lu apa ini dengan apa yang lu lakukan sekarang except what I did ya nerima apa yang aku lakuin aja itu aja kalau sekarang secara persentase berapa persen mereka udah bisa terima hmm 30 30 dan lu pengen 100% tuh harus lah kalau udah 100% kan udah lega enak dia mungkin itu juga yang menyebabkan aku agak dibilang kayak aku selalu kata regenerating itu loh itu aduh janganlah karena mungkin aku juga gitu ya orang tuaku kayak aku juga belum jujur kali sama orang tuaku sebenernya itu aja terberatnya itu aja walaupun karya lu sebenernya udah sangat-sangat jujur kan iya iya presentasi diri aku nah tapi untuk secara komunikasi aku dengan keluarga aku nah itu anehnya aku agak agak glitch lah disitu hmm nah lu mau 20% itu akan tetap di titik itu atau sebenernya lu ada ada harus harus push terus untuk menjadi 100% itu misinya mungkin ya ada keinginan tuh ketika lu membuat show atau pameran iya anjing aku pengen kali tuh ya kan bawa dengan keluarga aku yang ya kan semuanya itu dengan squad keluarga aku yang konservatif itu datang ke pameran aku dan mereka mau bikin apa mau bikin apa ini selama ini kan gitu kan gak ngerti juga tetap tapi minimal orang tuh tak terima lah gitu tapi kenapa ada dialog walaupun orang tuh gak suka tapi ada dialog gitu loh nah kita selama ini gak ada itu ajanya itu berarti dia cuma dialog yang gitu kan iya dan kesempatan itu memang tidak ada iya maksudnya untuk selalu di reject gitu libaratnya nah itu aja itu bisa menjadi bisa menjadi modal juga gak sih buat lu sebenernya untuk harus iya iya itu dia lagi on the way to get there bisa dijelasin gak sih namanya itu angka-angka harga angka-angka harga itu ya itu tadi sih kayak misalnya kayak ada misalnya kayak 23 ada ketertarikan katanya angka 23 itu adalah angka jumlah DNA yang ada di tubuh manusia 23 itu 2.300.000 atau 230? 2.300.000 terus ada yang harganya 1.300.000 karena aku suka angka 13 terus ada yang 980.000 98 karena aku suka dengan karena kebebasan kita untuk berekspresi ini karena memang ada kejadian ok reformasi 98 sama ya tadi 420.000 ah all you know you like that shit hee jah airi ok tadi seperti 37, 69 hee hehehe 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 termahal produk atau hasil karya iya gitu tadi 6.900.000 6.900.000 sebuah jaket hmm itu by commission atau memang hasil karya lo? itu galeri dari maksudnya kita dari kita punya exhibition di galeri taruh di galeri terus ya laku segitu ok yang dua pertanyaan terakhir satu message yang mau coba lo sampaikan dari hasil pencarian lo proses berkarya lo dari entah dimulai dari kecil sampai sekarang satu jurus tapi mematikan itu saja saya saya juga lagi mencoba untuk itu juga sih like just fokus dari semua dari semua proses dari semua proses aku yang aku lakukan ternyata selama ini yang kamu butuhkan hanya fokus ketika fokus kau tahu confidence kau dimana kau tahu takaran kau dimana dan kau tahu bisa ngembanginnya dimana satu aja satu jurus aja gitu aja itu yang memang pingin aku presentkan orang tahu aku cuma gara-gara jurus satu itu aja itu terinspirasi dari komik Kenji iya iya tapi dari satu jurus itu akhirnya bisa berkembang kemana-mana kan iya iya tapi ketika lu konsisten ke titik itu fokus saja satu itu yang penting kau terkenalnya atau mematikannya di satu jurus itu ya kalau yang lain-lainnya tapi kau harus ahli dulu satu jurus itu keren kalau nggak ini jadi pembelajaran buat gua karena gua orang kan auto fokus kadang-kadang nggak fokus ya sama lah kita semua kayak gitu juga tapi kan kita berusaha fokus semuanya harus fokus makanya ada berusaha fokus ya kalau di analog itu dicari dia fokusnya dimana kalau auto fokus ya itu juga flat jadinya gitu semua yes oke untuk menutup meet the artist episode kali ini satu kata yang mendeskrisikan di hidup loh kirain gua ada dia harem meet the artist bareng gua yang dicagur dan bencian harem assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa taabbala Allah amina wa minkum minkum ya karim terima kasih terima kasih